Ya, pemirsa sebagai karsada kekayaan lokal, batik menjadi alternatif trend veja di era sekarang. Berikut ini merupakan salah satu kisah inspiratif yang mampu mengkombinasikan aksara kudo incung kerinci sebagai motifnya. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ya, pemirsa, BritaJekTV juga dapat diakses melalui YouTube ResbijekTV dan jaring video sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita ResbijekTV. Akhir kata, saya Rinda Audina, papit undur diri. Dan sampai jumpa, JekTV Inspirasi Kito. Aksara Injung Kerinci, merupakan aksara atau tulisan kudo yang dibiliki oleh Provinsi Jambi dan menjadi warisan tak benda oleh Yudesco yang berkembangannya saat ini mulai menarik perhatian para desider untuk mengkombinasikan ke dalam trend busana. Seperti yang dilakukan oleh Ida Marianti, pensiunan ASN didas perindustrian yang saat ini menggiatkan pelestarian batik-batik yang bersama rekan-rekan di Vapel pada sanggar disabilitas prestasi. Dikatakan olehnya, kegiatan mengkombinasikan aksara Injung Kerinci sebagai trend busana batik awal mula digagasnya pada tahun 1993. Yang mana sejak saat itu hingga kini, ia berkolaborasi dengan rekan di Vapel. Sembari menunjukkan potret masa lalunya itu, Ida menuturkan aksara kuno Injung Kerinci diketahui melalui sebuah buku di museum, berlanjut dipelajarinya dan diimplementasikan dalam pakaian batik. Kini, batik karyanya bersama di Vapel tersebut telah terpajang di dekret rasda dan juga telah mendapat atensi dari pemerintah. Banyak penghargaan telah diterima atas kegiatannya ini. Salah satunya dari Dinas Tenaga Kerja atas upayanya membuka lapangan kerja bagi di Vapel. Ida berharap generasi muda bisa meneruskan apa yang ia dan rekan-rekan di Vapel rintis sejak 1993 ini, dengan tujuan untuk melestarikan kekayaan budaya Provinsi Jambi. Jadi, pada bulan Juni tahun 1993, saya dipikaskan oleh Bapak Dr. Angus Daniel Ustman dulu untuk mengajar batik di Kabupaten Kerinci. Waktu itu, Kabupaten Kerinci masih satu dengan kota Selain Tenung. Nah, saya bilang, kalau saya mengajar di satu daerah, batik itu sama saja prosesnya mulai dari awal sampai akhir. Yang membedakan adalah disayang. karena pengalaman saya di Jogja, dan saya pernah bekerja di Balai Batik, Jogjakarta, BBI, ya itu BBI, KB ya, Balai Besar, Kerajinan dan Batik, Jogjakarta, saya datanglah ke museum, museum sebagian. Nah, di sana saya menemukan salah satu buku, namanya buku Ucung Jambi. disini belajar, disini wahai, saya bilang, bisa saya jadikan kreatifitas saya untuk mengajar nanti batik di Kerinci. dan itu ini baru ditulis pada bulan Februari 1992, ini ya, dengan teman-teman. Kemudian, gak tahu juga inspirasi apa yang datang kepada saya, saya mengambil beberapa tulisan ini untuk saya buat, saya sekilin, untuk menjadi salah satu motif desain batik yang akan saya ajarkan nanti di Kabupaten Kerinci waktu itu. Nah, Alhamdulillah, maka jadilah disitu batik-batik Injung Kerinci. Jadi, itulah awal daripada saya mengajarkan batik Injung Kerinci itu pada bulan Juni tahun 1993 di gedung nasional. Dan Alhamdulillah, perkembangannya sangat baik sekali. Sampai sekarang, banyak sekali tumbuh industri-industri batik di Kerinci. kita hanya ide mengembangkan. Karena tulisan ini bukan tulisan kita, ini adalah tulisan daripada nenek moyang kita yang umurnya ribuan tahun berapa abad dan dulu belum dikembangkan. Alhamdulillah, tim penyusunnya ini mengembangkan dalam bentuk buku dan saya membantu mengembangkan kembali dalam bentuk seni. Ini terima kasih kepada Pak Zubur Muti dan teman-temannya ini yang sudah menggali membuat tulisan ini. Halim Adrian, Cik TV Laporka. Terima kasih. Terima kasih.